Yang satu jago AI, yang satu jago nge-track, kira-kira mana nih kamera yang pas banget untuk nge-vlog? Pengen tau apakah Insta360 Ace Pro atau DJI Osmo Pocket 3 yang pas untuk keseharian bikin konten lu itu entah nge-vlog ataupun jenis-jenis konten lainnya? Let's check it out! Oke langsung aja kita ngomongin basic features-nya, dimana DJI Osmo Pocket 3 memiliki layar 2 inch yang bisa diputar dengan kemampuan kamera sampai 4K 120fps. Namun dengan sensor yang cukup gede yaitu 1 inch dengan lensa equivalent 20mm dan aperture-nya itu f2.0. Dan Osmo Pocket 3 ini juga hadir dengan sebuah wide lens. Mirip dengan Osmo Pocket 3 tapi bedanya Insta360 Ace Pro itu datang dengan sebuah flip screen yang besarnya itu 2.4 inch dengan kamera kemampuan yang kurang lebih sama yaitu 4K 120fps. Dan sensornya itu 1x1.3 dengan lensa 16mm yang equivalent dengan lensa 35mm. Dan aperture-nya kurang lebih sama yaitu 2.6mm. Nah secara dasar juga yang membedakan antara si Osmo Pocket 3 dengan Insta360 Ace Pro adalah kemampuan si Osmo Pocket 3 itu untuk merekam dengan warna yang lebih luas. Karena dia itu ada di 10-bit sedangkan kalau si Ace Pro ada di 8-bit. Nah lu bisa ngeliat nih footage-nya lagi dari si Osmo Pocket 3 ya. Oke sekarang kita ngomongin terkait image quality and stabilization-nya. Nah untuk keperluan video ini gue akan set semuanya secara otomatik. Karena ingat title dari video ini adalah apakah kamera ini cocok untuk nge-vlog. Karena mostly kan kalau misalnya orang nge-vlog, pekanda pengennya kan yang praktis-praktis aja ya. Jadi gue set semua otomatik. Jadi gue kasih liat lu ini footage dimana mulai dari 4K 30 all the way sampai ke 4K 120fps. Baik dari si Ace Pro ataupun si Osmo Pocket 3. Lu bisa nilai sendiri perbedaannya apa. Tapi kalau menurut pendapat gue sih untuk hal ini boleh dibilang cukup balance ya hasil dari kedua kamera. Tapi di poin tertentu si Insta360 Ace Pro itu memiliki keunggulan dimana dia bisa nge-shoot video atau merekam video pada si 8K. Walaupun fps-nya cuma sampai 24 yang kurang lebih hasil seperti ini. Nah pada saat perekaman gue ngerasa menggunakan di Gia Osmo Pocket 3 ini. Karena memiliki gimbal yang emang nempel di kamera itu jauh lebih gampang dibandingkan dengan si Ace Pro. Tapi ada kekurangannya juga nih. Misalnya pada saat lu kayak pengen painting seperti ini. Karena dia itu kan gimbal fisik ya. Jadi otomatis dia tuh akan terasa agak keseret. Bayangin kalau misalnya lu lagi kayak naik kayak di Duvan misalnya. Terus lu pengen kayak merekam sesuatu. Dan pada saat yang sama itu kayak yang lu naikin kayak bergerak secara cukup cepat. Akhirannya akan kayak agak sedikit narik gitu. Atau nggak nggak usah kayak di Emission Park kayak Duvan lah. Tapi kayak misalnya lu lagi naik kereta yang jalannya lagi agak cepat. Pastinya gimbalnya agak sedikit ketarik. Dan kalau misalnya ngomongin terkait low light. Si Insta360 Ace Pro itu juga nggak kalah loh dengan si Osmo Pocket 3. Nah gue kasih lihat klip-klip gue misalnya lagi yang pas di restoran. Seperti ini. Dan juga pada saat misalnya gue di beach club. Gue langsung kasih lihat pada saat kayak mode low light-nya atau pure videonya nyala dan tidak nyala. Itu cukup ada pembeda. Dan gue kasih lihat juga kayak misalnya pas di beach club ini. Pada saat hari udah agak gelap. Lu bisa lihat kayak si beach clubnya sendiri tuh masih kelihatan. Walaupun memang untuk kayak neon-neonya itu mulai ada agak sedikit noise. Dan yang gue rasakan ada perbedaan antara si mode low light antara kedua kamera ini. Yaitu kalau misalnya si Insta360 ini. Itu punya ada kecenderungan. Lu boleh lihat di footage beach club gue. Ini kayak belakang gue. Lampunya tuh jadi kayak agak sedikit kedip-kedip. Dan itu ada di footage yang lain juga. Dimana itu ada kayak kedip-kedip ya di belakangnya. Kalau misalnya kondisinya itu lagi gelap banget. Dan cuma ada kayak beberapa lampu. Nah untuk kemampuan low light dari si Osmo Pocket 3 ini gue rasa cukup impresif ya. Dimana gue ada coba pada saat gue pergi ke sebuah konser. Ini lu bisa ngeliat klipnya sendiri. Ini cukup jelas dan cukup minim ya noise-nya. Walaupun memang di bagian yang kayak neon-neon tentunya gak bisa terlalu tinggi resolusinya. Ada sedikit kayak noise-noise gitu. Dan gue juga ada coba. Karena gue sering nge-review jam. Dan gue coba nge-review jamnya itu pada saat kayak malam hari gelap. Jadi gue sembari lari-lari. Nah ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan gue juga pada saat kayak gelap. Walaupun di bawah kayak lampu yang agak temaram. Gue bisa nge-shoot si jam Garmin gue. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Menurut pendapat gue untuk kemampuan low light-nya si Osmo Pocket 3 ini cukup oke banget ya. Tapi inget ini low light bukan without light. Oh ya by the way kalau misalnya lu pengen gue untuk ngejelasin lebih lanjut terkait Insta360 Ace Pro-nya doang. Sebenernya gue udah bikin videonya. Jadi langsung cek aja di klik kanan atas atau di description box ya. Nah selanjutnya adalah hal yang lu perlu perhatikan pada saat lu pengen pilih si Osmo Pocket 3 ataupun si Insta360 Ace Pro. Yaitu pada saat lu pengen nge-record entah itu muka lu pada saat nge-vlog ataupun objek-objek tertentu. Misalnya kayak gini lu harus perhatikan jaraknya. Karena kalau misalnya terlalu dekat tentunya akan sangat sulit bagi si kedua kamera ini untuk fokus. Tapi kalau misalnya kita terus suruhin lebih lanjut menurut gue pemenangnya untuk urusan fokus dan tidak fokus yaitu si Osmo Pocket 3. Kenapa? Karena dia ada namanya product showcase mode. Gue kasih lihat aja bayangin kalau misalnya lu seorang review. Dimana lu ngomongin dengan talking head dan lu langsung keluarin box dalam hal ini misalnya sebuah action figure. Nah lu bisa ngeliat ya disini permainan fokusnya itu cakep banget. Dimana yang tadinya fokusnya ke muka gue dan pada saat ada benda yang lebih dekat dengan kamera tentunya dengan jarak yang ideal ya. Itu langsung berubah fokusnya secara smooth langsung ke si box dari action figure tersebut. Dan secara slow-mo kedua kamera ini bisa 4K sampai 120 fps. Tapi kalau mau lebih dari 120 fps yaitu 240 fps misalnya kedua aja itu mesti resolusinya di 1080. Kurang lebih footage-nya seperti ini nih pada saat 4K 120 fps. Gue nge-shoot kayak Tamiya. Nah ini side by side lu bisa ngeliat kurang lebih 120 fps dari kedua kamera ini seperti itu. Nah sedangkan kalau untuk opsi FOV menurut gue si Insta360 Ace Pro ini lebih menang. Karena dia ada ultra wide action dan juga ada D-Warp dan juga ada horizon lock. Gue langsung kasih lihat lu klipnya untuk masing-masing setiap FOV ya. Nah sedangkan untuk si Osmo Pocket 3 ini ya nggak ada pilihan semacam itu. Karena memang yang biasanya ada FOV multiple, FOV kayak gitu tuh biasanya memang si action camera ya setahu gue. Oke selanjutnya adalah stabilization. Sesuatu yang sangat esensial yang amat sangat membutuhkan apakah video lu bakal cinematic atau nggak. Nah gue kasih lihat lu dimana kalau si Insta360 Ace Pro ini udah ada yang namanya flow state. Tapi gue kasih lihat lu pada saat dia lagi mati off sampai low dan juga sampai standar dan juga high. Kurang lebih perbedaannya seperti ini nih pada saat apalagi kalau misalnya lu sering bikin konten yang banyak gerak ataupun lari kayak gue. Dan untuk yang Pocket 3 lu bisa lihat gue udah sering banget bikin sama si Iqbal ini untuk kayak konten-konten entah itu kayak nge-review sepatu atau nge-review jam. Lu bisa ngeliat disini baik si kameramen atau guanya sama-sama berlari hasilnya bener-bener stabil kan ya. Dan untuk audio keduanya memiliki 3 mic yang built-in. Pertama-tama gue langsung kasih lihat lu untuk kayak suara dari si Insta360 Ace Pro kalau ada di pinggir jalan seperti ini. Oke ini tes suara. Ini lagi hujan dan ada banyak mobil. Ini Pocket 3 langsung menggunakan mic 2. Sedangkan ini si Insta360 Ace Pro yang gak ada mic apa-apa lagi. Gimana suaranya nih? Oke ini sekarang kalau misalnya Pocket 3 tanpa mic DJI Mic 2. Dan si Insta360 Ace Pro juga ya emang gak ada mic-nya kan. Jadi gimana ini suaranya di pinggir jalan dan lagi hujan. Oke langsung aja kita ngomongin terkait build quality. Nah durabilitas untuk Insta360 Ace Pro tentunya boleh dibilang lebih dibandingkan dengan si DJI Osmo Pocket 3. Yang tentunya memang ya dua ini adalah dua spesies yang berbeda. Tapi satu hal yang lu perlu perhatikan adalah bagian lensanya yang gak removable. Jadi lu mesti hati-hati ya. Nah kalau untuk build quality Osmo Pocket 3 menurut pendapat gue lu harus lebih hati-hati. Karena ini gimbal dan gimbalnya ini gak boleh secara sengaja atau pas mati tuh ke dorong-dorong atau ke tekan-tekan. Karena bakal gak optimal nantinya kalau sampai terjadi sesuatu dengan gimbalnya. Tapi kalau ngomongin sedikit terkait desainnya yang paling gue suka adalah yang screennya yang bisa diputar seperti ini. Yang mengikuti kalau misalnya lagi landscape ya dia akan nge-shoot secara landscape. Dan kalau misalnya lagi digeser seperti ini menjadi vertikal dia akan nge-shoot untuk keperluan vertikal lagi. Ya sebenarnya bisa di-setting sih. Selanjutnya adalah smart features. Pertama yang smart menurut pendapat gue adalah cara pengontrolannya. Dimana lu bisa menggunakan sebuah gesture entah itu untuk start video dan stop video atau ambil foto. Dan ataupun juga menggunakan voice control. Nah seperti ini kurang lebih. Dan selanjutnya adalah pemanfaatan AI yang menurut pendapat gue maksimal banget di Insta360 Ace Pro. Yaitu pertama pada saat kayak lu misalnya nge-record dan lu lagi liat di gallery. Biasanya dia langsung akan merekomendasikan dari sekian 1 menit misalnya atau berapa detik. Itu klip-klip mana yang bisa lu save. Karena menurut AI-nya itu layak untuk di-save. Jadi storage lu bisa lebih hemat gitu. Itu namanya AI Highlights. Nah sedangkan yang lain yaitu generatif AI. Dimana lu bisa videonya jadi kayak semacam kayak animasi AI itu dengan cukup mudah ya. Walaupun memang ada keterbatasan sehari itu sampai saat video ini dibuat 2 atau 3 gitu. Dimana lu bisa meng-generate generatif AI itu. By the way kalau misalnya lu udah punya Insta360 Ace Pro tapi masih bingung bagaimana memanfaatkan si generatif AI itu dan fungsi-fungsi AI lainnya. Langsung cek video gue aja dengan klik kanan atas atau di cek linknya di description box. Tapi apakah DJ Osmo Pocket 3 itu gak pintar? Tentunya enggak dong. Kalau menurut pendapat gue salah satu kepintaran yang sangat praktikal yaitu Active Track 6.0. Dimana dia itu bisa mengikuti subjek. Jadi pada saat lu nge-vlog dia akan selalu mengikuti kemanapun lu pergi. Dan gak cuman sekedar ngikutin doang. Dia ada namanya salah satu fitur yang gue suka yaitu Dynamic Framing. Dimana kalau misalnya dia akan ngikutin lu tapi framenya juga sesuai dengan kemauan lu. Misalnya kepala lu pengen agak di bagian sisi kanan atau sisi kiri. Nah sepanjang dia mengikuti dia akan menyesuaikan frame sesuai kemauan lu. Sekarang kita ngomongin baterai and pricing ya. Secara sistem baterai tentunya kalau misalnya si Insta360 Ace Pro ini bisa di-replace karena baterainya terpisah. Sedangkan kalau si Osmo Pocket 3 ini sifatnya built-in walaupun memang lu bisa mengkonekannya dengan sebuah baterai extension. Untuk masa pemakaian Insta360 Ace Pro berdasarkan pengalaman bisa sampai up to 100 menit. Nah untuk on papernya gue langsung tampilin aja ya untuk kedua kamera ya. Nah tapi gue menemukan kalau misalnya lu kayak pake slow-mo ini dalam case gue ya. Selama 15 menit berturut-turut itu bagian bawah itu bakal agak hangat. Sedangkan untuk Osmo Pocket 3 masa pake itu kurang lebih ya bisa sampai ya 120 menitan lah. Dan kalau misalnya lu mau ngecharge cukup 16 menit untuk capai 80%. Nah bagaimana untuk pricingnya? Menurut pendapat gue sih kita mulai dulu dengan si Osmo Pocket 3 yang hadir dengan creator combo dan yang paket biasa atau yang standar. Nah gue lebih merekomendasikan yang creator combo. Harganya memang pada saat video ini dibuat adalah 10,5. Karena dapat berbagai macam misalnya tripod, extension, battery extension. Dan juga tentunya ya yang paling pamungkas yaitu DJI Mic 2. Tapi kalau misalnya lu udah ngerasa punya semuanya ya gak apa-apa juga untuk beli yang standar. Dan sedangkan untuk Insta360 Ace Pro sampai saat video ini dibuat adalah harganya 7,799 atau 7,8 lah. Nah itu biasanya mereka tuh bakal ada kayak banding-banding yang sesuai dengan kegiatan olahraga lu. Tapi untuk keperluan video ini gue nge-highlight yang satu paket aja. Oke apa jadi kesimpulannya? Kalau menurut pendapat gue kalau misalnya lu sering vlog tapi kayak vlognya itu gak ekstrim-ekstrim amat. Lebih kayak vlog lagi traveling atau vlog kayak makanan. Dan menurut gue sih si Osmo Pocket 3 ini bisa jadi pilihan banget. Apalagi kalau misalnya lu pengen beda dikit gimana lu memperlihatkan kayak sebuah nightlight. Nah menurut gue si Osmo Pocket 3 ini selain kayak canggih di lowlightnya. Tapi juga enaknya di tempat-tempat tertentu lu gak mencuri perhatian. Karena kalau misalnya biasanya lu pakai kamera yang besar kan kadang akhirnya ditanya security ini untuk keperluan apa. Dan dengan ini menurut gue lebih aman. Nah sedangkan kalau misalnya tipe vlog lu adalah yang kayak gue misalnya suka kayak lari-lari. Dan memang ya kalau gak ekstrim bukan vlog lu ibaratnya seperti itu. Nah menurut pendapat gue pilihnya mendingan si Insta360 Ace Pro. Selain karena memang waterproof dan juga lebih durable dan rugged. Thank you udah nonton. Dan kalau misalnya ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar atau DM kita di Instagram di atwareinitiofficial. Atau kalau kita di TikTok atwareinitiofficial. Dan kalau mau support seperti biasa kedua produk ini kita juga jual di situs kita yaitu situs wea.id. Linknya itu ada di description box ya. Thank you and bye-bye.